Makanan yang satu ini pasti cook lovers gak asing lagi sama wanginya, yaitu jengkol. Nah, baru kali ini nih kita akan masak jengkol. Siapa yang suka jengkol? Yuk segera merapat! Jengkol sambal matah nih yang akan kita masak. Mau tau gimana cara buatnya? Yuk langsung kita lihat! Bahan-bahan yang diperlukan adalah 15 butir bawang merah, 500 gram jengkol muda kupas kulit, 4 batang serai, 5 butir bawang putih. Lanjut ada 1 terasi bakar, 10 lembar daun jeruk, 25 buah cabai rawit, 10 sendok makan minyak, 1 buah jeruk nipis, 1.4 garam, dan 1 sendok teh gula. Nah, semua bahannya sudah siap nih. Yuk mulai memasak! Pertama, potong 500 gram jengkol menjadi 2 bagian. Setelah itu, iris 5 siung bawang putih, 15 siung bawang merah. Potong 25 buah cabai merah dan iris tipis batang serai. Setelah semua terpotong, sekarang siapkan mangkuk besar. Masukkan bawang merah iris, bawang putih iris, cabai rawit iris, lalu garam secukupnya, gula secukupnya, terasi bakar secukupnya, 10 lembar daun jeruk, serai secukupnya, lalu masukkan perasan jeruk nipis, 10 sendok makan minyak goreng, lalu diaduk sampai rata. Setelah sambal matah dibuat, sekarang saatnya masak jengkolnya. Siapkan teflon, masukkan minyak secukupnya, dan goreng jengkolnya hingga matang. Saatnya penyajian. Siapkan piring, lalu taruh jengkol yang sudah matang di atasnya, dan tuang sambal matah di atasnya ya, cook lovers. Jadi deh, jengkol sambal matah. Gampang banget kan cara buatnya? Biar makin jago masak, ayo langsung dipraktekan di rumah. Selamat mencoba! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!